Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, didampingi Sekde Arituan dan Kepala BKPSDMD Liana Andriani membuka kegiatan sosialisasi netralitas aparatur si pendegara dalam menghadapi pemilihan umum Kepala Daerah Serentak pada 27 November mendatang. Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, didampingi Sekde Arituan dan Kepala BKPSDMD Liana Andriani membuka kegiatan sosialisasi netralitas aparatur si pendegara dalam menghadapi pemilihan umum Kepala Daerah Serentak pada 27 November mendatang. Bertempat di Aula BKPSDMD, Senin 11 November 2024, sebagai peserta di kesempatan ini para Sekretaris Perangkat Daerah, para Ciamat dan Kepala Sub Kepegawaian Pemerintah Kota Jambi. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Jambi menyampaikan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk periode masa jabatan tahun 2025 hingga 2029, perlu mendapatkan perhatian bersama sebagai aparatur si pendegara yang bertugas dalam lingkup pemerintah Kota Jambi. Seri menegaskan, pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen terkait untuk menjaga netralitas ASN karena pada hakikatnya, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan penyedia pelayanan publik tidak boleh terdistraksi, dipengaruhi dan mempengaruhi siapapun untuk kepentingan yang bersifat politis. Pemerintah Kota Jambi 22-an, mulai dari seluruh camat dan seluruh sekretaris, dinas, serta pengelola kepegawaian di setiap dinas. Ini kenapa mereka yang harus mendekatkan tentang sosialisasi dunia, karena pemerintah yang mempunyai mempunyai, 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 mempunyai seluruh ASN yang ada di dunia. Dinas mempunyai kecapatan masing-masing. Ya, saya berharap dengan sosialisasi dunia, ya, mau jangan meningkatkan kembali, karena berbicara tentang netralitas ASN ini, sejak sebelum POMJU yang penajaran ini, saya dengan Pak Senda sudah selalu mengingatkan, melalui apel, melalui forum-forum resmi, yang juga mengeluarkan instruksional kota dan menghadapi keadaan ini. Kita juga selesai dari adanya arah koordinan POMJU, saya sudah ajak bersama-sama dengan seluruh ASN, ya, ASN dan P3K, itu untuk tumpul bersama secara virtual, untuk memahami tentang apa yang menjadi arah POMJU untuk netralitas ASN, termasuk POMJU, itu kita lakukan sama-sama. Dan saya berbicara surat perikaraan untuk menghadapi keadaan ini, dan hari ini kita ulang lagi untuk menggunakan alasan penyelidikan. Saya berharap kota Jambi, ya, yang teks, karena nanti, pilihan Pemkot Jambi nanti, tetap di Jawa Pemkot Jambi, supaya tidak menimbulkan masalah-masalah dan kondisi kita selalu sejati. Itu ya. Lebih lanjut, Sri mengingatkan kepada seluruh ASN Pemkot Jambi dalam rangka pelaksanaan pilkada tahun 2024, tetap melakukan tugas-tugas pemerintahan. Dan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan.